Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di jalur Jalan Raya Jalan Raya Gemolong, Kacangan, Kilometer 1, tepatnya di Kuangin Sebuah jalur yang amat sangat padat, jalurnya menghubungkan Kabupaten Seragen dan Loyolali Nah, lalu lintas Mbak Gahmahrib ya, sangat luar biasa arusnya padat merayap Karena kebetulan ini malam Sabtu ya, ada yang libur mungkin ketika Sabtu libur, mungkin pulang kudik ya Ketimur jurusan ke Seragen, sedangkan ke Barat jurusan Kacangan Ya, itulah arus lalu lintas yang ada di sekitar kita Ya, kehidupan malam terus berjalan eksistensi dan penuh eksistensi Hajat hidup terus bergerak semakin eksis dan semakin eksis Kehidupan akan terus berjalan makin eksis dan makin eksis Jadi, malam yang berlalu bukan berarti kegiatan ini surut, tetapi eksistensi kehidupan terus berjalan Hidup tidak pernah berhenti dan terus melaju Satu kata kuncinya, terus beraktifitas mengalir bagikan arus lalu lintas di malam hari Karena apa? Di balik kegiatan aktivitas di sore hari dan malam hari Maka bisa dipastikan kehidupan ini akan berjalan lancar Ritme peradaban pun berjalan lancar Sehingga kehidupan akan semakin tertata, semakin eksis Yang kedua, terus bersemangat punya etos kerja yang memadai Karena apa? Hidup itu harus terus eksis dan berjalan Tanpa ada etos kerja maka tidak akan ada hasrat hidup, minat hidup dan gairah Teruslah berjalan, eksis dan semakin eksis Hidupan ini tidak akan pernah berhenti Tanpa ada etos kerja dan semangat Maka kehidupan akan senantiasa loyo dan meletri Teruslah berjalan di dalam kehidupan dini Jangan pernah ragu bahwa hidup ini akan semakin hidup Asalkan kita punya semangat dan etos kerja Tapi sebaliknya hidup ini akan semakin redup ketika Seseorang tidak lagi bergairah di dalam karya nyata Dan karya realisasi bukti Kedupan memang indah Tetapi masih indah saat seseorang berhasrat berminat Untuk meraih realisasi dan cita-cita Yang ketiga, jangan lupa Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Setiap perjalanan pasti ada arah dan melintang Selesaikan satu persatu Selesaikan one by one, step by step Karena apa? Untuk merealisasi maka seseorang butuh Inovasi di dalam pergerakan Butuh eksistensi di dalam pergerakan Butuh karya nyata dalam pergerakan Kemudian yang keempat Sabar Sabar Karena apa? Dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan berbagai Sesuatu yang kadangkala realita Realita tidak sesuai dengan harapan Realita tidak sesuai dengan minat dan hasrat kita Realita tidak sesuai dengan keinginan kita Realita kadangkala tidak seindah yang dibayangkan dan diimpikan Maka yang terjadi maka kehidupan ini akan terus pura-puranda Apabila kehidupan ini senantiasa dibiarkan Maka jangan pernah membiarkan kehidupan ini pura-puranda Terus isi dengan kegiatan yang positif Karya nyata Entah itu pekerjaan Entah itu aktivitas di malam hari Jadi sekali lagi jangan pernah bosan di dalam hidup ini Karena kehidupan akan terus eksistir dan berjalan Yang paling akhir Rasa syukur Rasa syukur berkaitan dengan keikhlasan Syukur kata kuncinya adalah Suatu cara Agar kita bisa menikmati proses hidup di malam hari Kita bisa menikmati proses kehidupan yang saat ini sedang berjalan Maka jangan pernah lengah Rasa syukur setiap saat dipanjatkan di dalam kolbu Dan diaplikasikan di dalam kehidupan Dengan rasa syukur hidup menjadi indah Tidak ada seri-seri Tetapi sebaliknya ketika hidup-hidup dengan penuh peluh kesah Maka dipastikan hidup ini akan kesah Demikian dulu terima kasih atasnya Semoga bermanfaat Karyanya tak aksi nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh